Saudara Rektor Udayana ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Lalu apa peran Rektor Udayana dalam kasus korupsi dana sumbangan mahasiswa baru? Kita tanyakan langsung kepada Aspitsus Kejati Bali, Agus Eko Purnomo. Selamat malam, Pak Agus. Selamat malam, Mbak. Ya, Pak Agus, jadi sebenarnya seperti apa keterlibatan dari Rektor Universitas Udayana dalam kasus korupsi dana sumbangan mahasiswa baru ini, Pak Agus? Yang bersangkutan sebagai Ketua Panitia Penerimaan SBI di Udayana tahun 2018 sampai 2020. Oke, dari 2018 sampai 2020. Jadi total korban mahasiswanya berapa orang, Pak Agus? Total untuk yang, ini kita bedakan ya, untuk yang tanpa dasar, yang tanpa ada SK dari itu, yang penghutan liar, katakanlah begitu, ini sejumlah 362 orang. Dengan total uang yang telah diterima Rp3,9. Oke, jadi banyak sekali ya, 362 mahasiswa, kemudian lebih dari Rp3 miliar. Nah, modusnya sendiri seperti apa ini dari Rektor Universitas Udayana? Untuk sementara ada dua modus yang kita tangani, yaitu yang penghutan tidak sesuai SK, tanpa dasar, itu yang saya sebutkan tadi, Rp3,9. Kemudian yang penggunaannya dari SBI tidak sesuai dengan ketentuan, itu ada Rp105 miliar. Oke, jadi bisa dikatakan ini pungli yang kemudian menjadi modus dari Rektor Universitas Udayana. Nah, pungutan liarnya ini dibalutnya seperti apa? Apakah uang gedung atau uang seperti apa? Ini kan kalau nggak salah jalur mahasiswa atau jalurnya mandiri begitu ya? Betul, betul. Seperti yang Mbak katakan tadi, ini kan semangatnya untuk uang gedung. Sumbangan pengembangan institusi. Pengembangan institusi ini adalah untuk sarana-prasarana. Jadi penggunaannya harus ke sana, tidak boleh untuk yang lainnya. Oke, jadi ada pungli sarana dan prasarana begitu ya, Pak Agus? Penggunaannya, penggunaan sarana dan prasarana. Nah, selain dari Rektor Udayana ini, dalam kasus korupsi ini ada berapa tersangka lagi? Kan tidak mungkin sendirian ini, Rektor dari Universitas Udayana ini? Kemarin sudah kita tetapkan tiga orang kan sebagai tersangka. Ini dari tiga ini sudah memberikan keterangan dan memberikan keterangan bahwa diperintah orang yang bersangkutan. Itu sebagai Ketua Panitia. Demikian, Mbak. Oke. Pak Agus, ini ada kerugian negara dan juga ada kerugian perekonomian negara dalam kasus ini. Bisa dijelaskan, Pak Agus? Ya, sesuai dengan instruksi dari Jaksa Agung, sama kayak kasus-kasus yang telah ditangani itu kan selain kerugian negara, ini kan kita coba perekonomian negara ini kan menyangkut masyarakat luas. Seperti halnya kasus minyak goreng, itu kan kerugian perekonomian negara kan jauh lebih besar daripada kerugian negara. Kerugian perekonomian negara ini kan masyarakat terutama di daerah Bali dan Indonesia Timur ini kan banyak mahasiswa yang kuliah di Udayana. Nah, saya balik lagi deh Pak Agus, ini kan tadi ada bisa dikatakan dalam tanda kutip pungli penggunaan sarana dan prasarana. Ini kalau bisa disebutkan, biasanya universitas atau rektor Universitas Udayana ini mematok harga berapa untuk satu mahasiswa atau mahasiswi untuk jalur mandiri ini? Ini berbeda-beda Pak, untuk dari tahun ke tahun itu berbeda-beda. Ada juga yang tahun 2019 atau 2020 ya, itu ada levelnya, levelisasi. Di level itu ada yang maksimal 1,2 miliar. Untuk satu mahasiswa? Iya. Itu paling besar 1,2 miliar itu untuk dipatok biayanya? Iya, tadi sudah kita periksa juga yang 500, 700, 1 miliar, 1,1, 1,2, sudah kita lakukan pemeriksaan tadi. Oke, jadi mahasiswa-mahasiswi yang ingin masuk jalur mandiri ke Universitas Udayana ini harus membayar 500 juta, 700 juta, 1,2 miliar, bahkan yang paling besar begitu. Ini rata ke semua fakultas atau ada fakultas tertentu? Ada fakultas tertentu. Fakultas apa, Pak? Terutama untuk fakultas kedokteran sama teknik yang tinggi. Oke, jadi karena peminatnya tinggi, fakultas kedokteran, fakultas teknik itu tarifnya berbeda-beda ya, lebih mahal begitu ya Pak Agus ya? Betul, betul. Oke, nah setelah ini, apakah ada kemungkinan penambahan tersangka setelah penetapan tersangka Rektor Universitas Udayana ini? Pak Agus. Kita masih dalam ya Pak, bagaimana nanti keterangan yang bersangkutan, keterangan dari saksi-saksi yang lain, nanti coba kita ini terus kembangkan. Oke, untuk mahasiswa dan juga mahasisunya sendiri, kan tadi Pak Agus sebutkan ada lebih dari 300 mahasiswa begitu ya. Apakah sudah ada laporan soal ini? Apakah nantinya akan dibuatkan poskop laporan atau seperti apa? Karena jumlah mahasiswanya yang jadi korban banyak sekali nih Pak. Beberapa mahasiswa sudah kita minta keterangan. Baik yang itu, yang dari sampling dari 360 maupun yang ada SPI-nya yang sampai 1,2 miliar sudah kita minta keterangan. Oke, terakhir Pak, untuk penyelidikan atau penyelidikan kasus ini seperti apa nantinya? Apakah juga nanti akan melakukan penggeledahan ke kampus atau seperti apa pemeriksaan selanjutnya? Untuk penggeledahan sudah kita lakukan, Pak, di bulan Oktober kemarin. Sudah kita lakukan penyelidikan terhadap barang-barang elektronik, dokumen, dan lain-lain. Makanya kita ada pengembangan ini, makanya kita salah satunya adalah dari digital forensik itu kita temukan beberapa alat bukti. Oke, alat buktinya apa saja, Pak, kalau boleh tahu? Yang paling banyak dokumen, pastinya. Oke, jadi ada 300 lebih mahasiswa-mahasiswi yang ingin masuk jalur mandiri, ini kemudian dipatok tarif. Bahkan tarifnya 500-700 juta, bahkan adanya 1,2 miliar. Kemudian akhirnya rektor dari Universitas Udayana ini ditetapkan sebagai tersangka. Terima kasih penjelasannya, Aspidsus Kejati Bali telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih.